Tender pengadaan Gordon Rumah Dinas Anggota DPR RI benuai polemik dan mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat Indonesia. Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekjen DPR RI sepakat untuk membatalkan pengadaan Gordon Anggaran Tahun 2022. Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekjen DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan pengadaan Gordon Anggaran Tahun 2022. Tender pekerjaan Gordon dan Blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 lalu dengan nilai biaya sebesar Rp43,5 miliar. Sebanyak 505 rumah dinas anggota DPR yang akan diperbaharui Gordon-nya. Renovasi ini memakan biaya mencapai rata-rata Rp80 juta hingga Rp90 juta tiap rumah. Dari dua perusahaan ini hanya satu yang memenuhi syarat teknis. Jadi mulai dari perseratan administrasi, perseratan teknis, itu hanya satu yang memenuhi syaratan teknis. Dan itu kalau saya jelaskan ke teman-teman, kalau ada empat perusahaan, ada sepuluh perusahaan, semua punya kualifikasi teknis yang sama, semua punya kualifikasi administrasi yang sama, tentu yang akan dipilih adalah yang terendah. Kalau ini dipilih harga yang bahasa teman-teman tertinggi, itu karena memang tidak ada pilihan yang memenuhi kualifikasi administrasi dan teknis, hanya ada satu perusahaan, itu adalah gambaran tentang kronologis yang kami sampaikan. Sehingga harga sekali lagi, harga itu yang disebut wajaran itu tentu tergantung bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita menafsirkan. Kita tahu saat ini di situasi COVID, tentu kami bersama pimpinan BURT mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini. Soal orden-orden ini, kan kita langsung respon, yang langsung kita panggil, kenapa tanggal 17? Karena tanggal 17 itu baru dimulai masasidang pembukaan. Di hari pertama, saking pentingnya ini, yang bikin peker orden ini, kita panggil masing-masing, kita penjelasan dan kesimpulan, kita bakalkan. Pengadaan anggaran Gordon ini dilakukan karena kondisi Gordon di rumah dinas DPR RI sudah usang dan rusak, karena Gordon 12 tahun tidak diganti. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Sugi Cahyadi, Ade Ahmad, Ainyus, melaporkan.